Intro Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Muhammad Fitrius menyampaikan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perdayaan masyarakat Pada tahun 2017 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara telah membentuk kampung keluarga berencana Sebanyak 418 kampung KB Maka tahun 2017 kabupaten dan kota di Sumatera Utara telah membentuk kampung keluarga berencana Sebanyak 418 kampung KB Jumlah tersebut diharapkan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan Kriteria yang ditetapkan untuk kampung KB yaitu desa dan dusun yang termiskin, terpencil, dan tertinggal Dengan pencapaian keluarga yang berencana sangat rendah Dari Kota Medan Dinas Komunikasi Sumatera Utara